Halo Sobat Deka, ketemu lagi di channel The Karanganyar. Kali ini kita mau mengupas tentang salah satu metode penyeduhan kopi, yaitu dengan metode Rockpresso. Dan di sini saya akan ditemani oleh baris tanda kita, Ebray. Ebray apa Abri? Abri. Abri, oke. Jadi sebelum Abri nyeduh, sedikit sejarahnya tentang Rockpresso. Jadi Rockpresso itu, kata Rock itu berasal dari perusahaannya yang mengeluarkan alat ini ya. Rocknya itu ya R-O-K gitu kayak Rock-Rock-Rocknya pakaian cewek itu ya. Nah waktu itu pertama kali alat semacam ini didesain tahun 1998 oleh orang Inggris ya, namanya Patrick Hunt. Jadi pada saat itu, idenya adalah bagaimana bisa menyeduh kopi dengan metode espresso tapi tidak memakai listrik. Apalagi kalau mesin-mesin espresso ya, yang konvensional seperti ini kan juga butuh space yang lumayan besar, dan juga butuh tenaga listrik yang lumayan juga. Nah kita sendiri di cafe ini, pertama kali beli ini gara-gara apa? Gara-gara listriknya jebret terus waktu itu ya? Iya, sama pot banget. Dua-duanya ya, akhirnya terpaksa beli alat yang namanya Rockpresso ya. Segera kita akan melihat bagaimana Ebray membuat demonstrasi Rockpresso ya. Oke, oke Abri silahkan memulai. Itu untuk ukuran gramasi-nya, biasanya berapa standarnya untuk sekali bikin? Kalau gramasi ini bisa pakai 10 gram buat single espresso sama 18 gram buat 12 espresso. Nah ini sama buat 18 gram, 11 espresso. Untuk bahannya, kita akan memasukkan gara-gara. Untuk bahannya, kita pakai blend ya? Pakai blend. Jadi untuk bahan kurang lebih ya, kayak espresso ya? Iya. Jadi blend, campuran antara kopi Arabica dan Robusta. Nah, jangan lupa. Ah. Habitsnya dikati-dokumi. Oke, ini sudah mulai ya. Kamu lagi fitness ya, Bria? Fitness banget, hampir sama kayaknya. Kenapa sih bawahnya harus dikasih timbangan itu? Buat nentuin rasio nya. Kalau yang biasanya double espresso itu pakai sekitar 50-60 ml. Jadi kita pakai timbahan. Nah itu teman-teman, Abri lagi ngerebus banyu. Itu suhunya berapa yang dituang itu kira-kira? Kalau yang dari mesin itu biasanya 90-95 ml. Apa? Derajat celcius? Derajat celcius. Kalau dalam Fahrenheit berapa itu? Fahrenheit berapa ya? Lihat, tanya Google dulu. Nah itu teman-teman, diangkat ya. Kemudian kita tunggu sampai sekitar 5 detik. Kemudian baru kita press. Nah itu kayak mesin espresso yang konvensional ya. Ini rasanya bisa benar-benar kayak mesin espresso yang biasa? Bisa. Kalau menurut kamu lebih oke mana sih rasanya? Kalau rasa sih lebih prefer yang ini sih. Kalau untuk efisien sama penyajian lebih positif. Oh, soalnya ngelayani 100 pelanggan pakai ini dembalan ya tangannya ya. Nanti kamu kayak Adi Ray nanti. Jadi Adi Bray nanti. Oke, kita lihat apakah cleannya Abri ini benar nih ya. Ini single? Double. Jadi sebelum minum espresso harus diaduk dulu. Oke. Ini buat nyambur crema sama kopinya. Biar nggak pahitnya di bawah atau ada layer rasa. Pahitnya di bawah, yang di atas? Yang di atas karena ini crema dia ngasihkan rasa yang kurih. Manis gurih. Kurihnya benar-benar kopi ya? Iya. Bukan karena kamu campur micin nggak ya? Koi koi. Oke guys. Oke, mantap. Benar-benar kayak mesin espresso konvensional dan lebih nendang. Memang kalau espresso ini kan pahit banget cenderungannya ya. Jadi memang kalau buat saya sih, Saya pada umumnya jarang minum espresso kecuali kalau pas lagi butuh energi. Namanya sih espresso kan? Express gitu ya kan? Jadi begitu minum langsung, Gua rasapnya kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Oke begitu. Sobat-sobat deka ya. Konten pada video kali ini. Sekarang kalian sudah mengenal apa itu metode penyeduan dengan metode rockpresso. Sebetulnya ini pada umumnya kedai-kedai kopi menyediakan yang seperti ini. Tapi kalau kalian mau mencobanya di OG Cafe di Dekaranganyar, Itu pahalanya jauh berlipat ganda. Terima kasih. Sampai ketemu di channel berikutnya.